Intro Kali ini saya berada di rumah saya sendiri karena memang inspirasinya mau berbicara seputar rumah sebagai media tumbuh kembang anak Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari artikelnya Mary Lee Boyak yang berjudul Let's in the house do the teaching Loh apa itu maksudnya gitu ya Biarkan rumah yang memberikan pengajaran atau pembelajaran di dalam pendidikan Tentu bukan membiarkan benda-benda dalam rumah melakukan tapi rumah ikut ambil bagian di dalam mendidik anak-anak Menarik kan? Maka kita akan bahas dalam episode kali ini Biarkan rumah yang melakukan pembelajaran Maksudnya rumah ini perlu dikemas menjadi media di dalam mendidik anak Misalnya dimulai dari kamarnya atau ya ruang keluarga Rumah secara keseluruhan menjadi tempat kreativitas Jadi biarkan anak-anak berkreasi, berkreatif Mengatur kamarnya, nempel apa Rumah yang terlalu bersih, terlalu rapi Kadang justru mengekang anak dari kreativitas Jadi kalau misalnya anak mungkin pengen kamar tamunya mau disulap Jadi kapal-kapalan kamarnya dia mungkin mau pengen warna ini Tempelan gambar-gambar ini Atau karya dia googling, dia print, dia tempel Wah ini kamarnya dia kayak kamar seniman, kamarnya dia kayak bengkel Nah itu disarankan untuk membiarkan hal itu pada masanya Karena nanti akan ada masanya dia akan berubah, dia ganti Tapi itu membuat dia merasa it's my home gitu It's my house, it's not just a house, it's my home Jadi bukan cuma rumah, ini tempat tinggalku Nah dia merasa nyaman disitu dan berkreasi disitu Maka rumah mendidik dia menjadi anak yang kreatif Mary Lee menyarankan untuk memasang poster-poster motivasi Di dalam sudut-sudut rumah tertentu yang mengajarkan karakter-karakter Karena bagaimanapun juga ketika dibaca tiap hari itu menjadi suasana Dalam keluarga atau suasana rumah tersebut Tips berikutnya adalah menyediakan tempat bagi prestasi anak Jadi mungkin anak ikut lomba ini, lomba itu dapat piala Nah panjang itu ya menjadi kebanggaan Wah ini saya pernah jadi juara ini gitu Nah tentu sesuai dengan kebutuhannya gitu ya Apa yang hendak mau diajarkan atau suasana apa yang hendak dibangun Misalnya wah ini rumah keakrapan, rumah cinta Nah ketika libur kemana, lalu bikin foto, selfie Wah gaya aneh yang terkenang-kenang Nah fotonya dicetak gitu ya Lalu dipajang di sudut-sudut rumah Menjadi memori Wah ini liburan waktu ini, liburan waktu itu Itu akan juga ikut membawa suasana keakrapan di dalam keluarga Melalui dekorasi interior yang diciptakan Tips berikutnya adalah membangun suasana rohani dan suasana pembelajaran Jadi yang suasana rohani dibangun tentu lewat media, CD, lagu dan juga poster-poster agamis yang memang disediakan di rumah Suasana pembelajaran misalnya anak mulai usia playgroup TK Wah dia seneng-seneng nonton film, wah seneng mulai main game Nah sebelum dia ketemu game yang macam-macam yang bahkan tidak edukasi Maka sediakan dia VCD-VCD pembelajaran Dulu istri saya memberikan anak-anak waktu mereka masih kecil Seperti misalnya serial Profesor Kura-Kura gitu ya Ada Mr. Merico Nah itu nama-nama serial dimana ilmu pengetahuan dikemas dalam animasi 2D Wah anak-anak seneng sekali melihat hal itu Dan tanpa belajar, dia belajar ilmu pengetahuan Nah ini artinya orang tua tidak duduk, ngajari di semuanya Disediakan di rumah Jadi rumah lah yang melakukan pembelajaran Dalam arti rumah dikemas dalam suasana dan sarana Dimana anak belajar di rumah Mari menjadi orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan generasi baru yang luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya